Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Jumiyati dari Cabang Atimulyo Terlebih dahulu kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh warga MTA Yang telah memberikan support kepada kami Dan mudah-mudahan kami tetap bisa ngaji di Cabang Atimulyo Di sini saya tidak ingin bertanya Tetapi saya ingin bercerita sedikit dan nanti mohon tausiahnya Beberapa waktu yang lalu memang kami ngaji berpindah-pindah Dan Alhamdulillah selama sembilan bulan ini Kami bisa ngaji di rumah Bapak Ketua kami Pak Hartono di Meles Walaupun di luar majlis banyak iringan musik yang begitu keras Tapi kami nyaman karena bisa ngaji sambil duduk Tetapi Kamis kemarin Kami agak kaget karena muncul demo kembali Dan sebagian teman-teman kami tertahan tidak bisa masuk Dan ngaji pun karena riuh Tidak bisa maksimal Berakhir lebih awal Dan kami prihatin karena saat keluar Mereka nempel kami Ada yang keinjak kakinya Ada yang dorong-dorong motornya Ada yang kena tonjok Dan itu sangat memprihatinkan Dengan teriakan-teriakan yang seperti biasanya Penuh fitnah Ada anak-anak kecil juga Mereka ikut-ikutan berteriak meneriaki kami Nah Untuk itu kami mohon tausiahnya Doanya kepada seluruh warga MTA Muda-muda kami tetap semangat Dan insya Allah sampai hari ini Kami tetap semangat sekali Karena itu sudah merupakan kebutuhan rohani kami Kami merasa nyaman Kami merasa senang Dan kami ingin selalu bisa mengadakan kajian Di Adimulyo Kiranya tidak panjang lebar dari saya Mohon tausiahnya Doanya Dan mohon maaf ini ada tambahan pertanyaan Dari saudara kami dari cabang Sempor Pertanyaannya adalah Lebih utama umroh atau menikah Itu sudah saya sampaikan Dari saya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai Ibu Jadi Allah sudah mengatakan Coba dibaca surat Alangkabut ayat kedua itu Ahasiban nasu ayyutraku Ayyakulu amanna Wahum layuftanun Coba dibaca ayatnya itu Surat Alangkabut Nomor surat 29 Ayat 2 dan 3 Apakah manusia itu mengira Bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan Kami telah beriman Sedang mereka tidak diuji lagi Nah ini perhatikan ini Apakah kamu mengira Kalau kamu sudah mengatakan Saya beriman Tidak akan diuji oleh Allah Karena mengatakan beriman Tahu-tahu nanti masuk surga Apa dikira Iman ini terus masuk surga Tanpa diuji Ayat berikutnya Dan sesungguhnya Kami telah menguji Orang-orang yang sebelum mereka Maka sesungguhnya Allah Mengetahui Orang-orang yang benar Dan sesungguhnya Dia mengetahui Orang-orang yang dusta Jadi semua orang yang mengaku beriman Pasti bakal diuji Sungguh Allah telah menguji Orang-orang yang beriman sebelum kamu Sehingga dengan ujian itu Akan tampak Siapa yang sebenarnya beriman Siapa yang imannya kazib Imannya bohong Itu siapa Nah kalau orang yang iman benar Ya Ibadah surat Yunus 115 itu Innamal mu'minu Nalatina amanu Billahi Rasulihi Sumalam yartabu Wajahadu Surat Al-Hujurah Surat 15 ya Sumalam yartabu Wajahadu Bi'amwalihim Wangfusihim Fisabililah Lalu dikatakan Ulaika humus Sadiqun Surat Al-Hujurah Surat 49 Ayat 15 Sesungguhnya orang-orang yang beriman Hanyalah orang-orang yang beriman Kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak ragu-ragu Dan mereka berjihad Dengan harta dan jiwa mereka Pada jalan Allah Mereka itulah Orang-orang yang benar Iya kan Tadi ayat mengatakan Apakah kamu mengira Kalau seharusnya akan beriman Akan dibiarkan Pengakuannya imannya itu Tanpa diuji Sungguh oleh Allah Orang-orang yang telah mengaku beriman Pasti akan diuji Ujian itu akan tahu siapa yang sebenarnya iman Siapa yang imannya itu bohong Nah orang yang imannya yang benar Itu orang yang betul-betul iman pada Allah Dan Rasulnya Inam al-mulmumina Lati na'anam bila'i wa rasulihi Sumalam yartabu Surat Al-Fujat 15 Tadi Sesungguhnya orang yang beriman itu Orang yang beriman pada Allah Dan Pada Rasulnya Kemudian tidak ragu-ragu Imannya tidak ragu-ragu Walaupun dalam mewujudkan imannya Harus menghadapi tantangan Rintangan Cobaan Dicacimaki Dicemoh Dan sebagainya Tidak ragu-ragu Harus Walaupun harus mengeluarkan tenaga Pikiran Dana kalau perlu Di jalan Allah Baru dikatakan Imanmu itu benar Tapi kalau imannya Tidak Tidak Apa Begitu Ragu-ragu Ya Allah tidak butuh orang yang imannya ragu-ragu Maka orang yang beriman harus disertai Sumalam yartabu Kemudian tidak ragu-ragu Orang mau mengatakan apa Kalau kamu tanya Sejak dulu ya Di demo Pindah Masih di demo lagi Tanya aja Kesalahan kita itu apa Apa salahnya Salah itu yang ngaji Jadi ngaji itu salah Kalau ngaji mau cocok Tidak apa-apa Tapi kalau ngaji Memahami Quran Ini dianggap salah Salahnya apa Sebab Nabi sengitik Quran Ini nanti Mesti bidro Karuliyani Ya Karena Orang melek Orang wutoh Kan podohai Padahal Allah mengatakan Hal yastawil akmah Wal pasir Apa sama Orang yang buta Dengan orang yang melihat Hal yastawiladina Yaklamuna Waladina Layaklamun Apa sama Orang yang mengerti Dengan orang yang Tidak mengerti Kalau saya dulu Belum mengerti Baru yang tadi Tadi Yang Bapak tanya Dulu Dapatkan perlahan Pargu dengan kekerasan Karena belum mengerti Sekarang udah mengerti Hatinya tersentuh Fitrahnya Yang saya dapat ini Halal atau haran Itu karena udah mengerti Nah Orang mengerti Dan tidak mengerti Apa sama Tentu tidak sama Nah maka itu Iman itu perlu Pembuktian Tidak hanya Dalam ucapan Tapi perlu Buktikan Imanmu seperti Kalau Iman betul Kamu Walaupun diharangi Dirintangi Dan sebagainya Tidak ragu-ragu Tadi Maka diterangkan oleh Allah Dicaci mati Dicuci apa Dilelele Coba dibaca Ayatnya Al-Maidah Al-Maidah Surat Al-Maidah Al-54 Surat ke-5 Ya ayuhalladzina Amanu Man yartadda Minkum Antinihi Fasawf Yaktillahu Bikawmi Yukhibhuhum Wayukhibhuna Azillatin Alal mu'minina Aizzatin Alal kafirin Yujahiduna Fisabirillahi Walayakhafuna Lawmatala'im Zalikabatullahi Yuktihim Ayyasyak Wallahu Wasi'un Alim Hai orang-orang yang beriman Barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum Yang Allah mencintai mereka Dan mereka pun mencintainya Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mu'min Yang bersikap keras Terhadap orang-orang kafir Yang berjihad di jalan Allah Dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela Itulah karunia Allah Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya Dan Allah mahaluwas pemberiannya lagi maha mengetahui Alhamdulillah Alhamdulillah Ya yalladzina amanu Yang diserut orang yang beriman Mayyartadda minkum antinihi Barang siapa yang murtad dari agamanya Allah akan mendatangkan suatu kaum pengganti Yang kaum itu Tidak bersepertinya diganti Ya disitu Allah mencintai mereka Mereka pun cinta kepada Allah Dia lemah lembut Sesama mu'min Dan bersifat tegas terhadap orang-orang kafir Dia berjuang di jalan Allah Nah perhatikan ini Walayahofuna Laumata la'im Untuk melaksanakan agama Allah ini Tidak takut celaan-celaan Caci makian orang-orang yang suka mencela Orang-orang yang suka mencaci maki Apalagi orang-orang yang menyebar fitnah Tidak takut apa-apa Tidak takut Sejak zaman Nabi itu Sampai Nabi itu Diusir dari Mekah ke Medina Sebelum diangkat jadi Nabi Muhammad itu sudah dapat sebutan gelar Al-Amin oleh kaumnya Oleh suku Qures Al-Amin itu hanya orang yang dapat dipercaya Setelah menyebarkan Islam Mengamalkan Islam Nabi Muhammad berubah Sebutannya berubah Kalau dulu dalamin Sekarang Al-Majnun Muhammad sekarang orang gila Dulu orang dapat dipercaya Tidak menyebarkan ke Islam Disebut orang gila Orang syufaha Orang akal Orang memecah belah persaudaraan Merusak agama nenek moyang Itu tidak menyebarkan Tapi caci makian begitu Walayahofuna laumat Latau matalaim Tidak cakut Tidak takut celah Kamu yang mencelah bakal mati Saya pun bakal mati Setelah mati nanti Kamu dan saya sama-sama mendapat balasan Apa yang kita kerjakan di dunia ini Alhamdulillah kita hidup Tidak usah takut Kita hidup di negeri kita Juga negeri yang berdasar hukum Kalau dia nanti melanggar hukum Sampaikan kepada aparat hukum Insya Allah Tidak akan dibiarkan Samping itu Ujian kita mengamalkan hasil Kaji kita Nabi kita atau Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Kalau kita diperbuat Diperbuat orang tidak baik Balaslah dengan kebaikan Kalau kamu diperbuat tidak baik Balaslah dengan kebaikan Kalau orang punya akal sehat Kalau diperbuat tidak baik Kalau balasnya baik Tentu dia akan menjadi baik Kalau masih mempunyai akal sehat Terus berpikir apa salah dia Kok saya ganggu Saya rimu Saya halang-halangi Salah dia apa Mengaji di tempatnya sendiri Tidak mengganggu Malah kamu ganggu Kini sedang ngaji Kamu teriak-teriak Kita pun tidak melarang Silahkan Barengi Tiap ada pengajian Kamu barengi Suara Suara yang keras Untuk mengganggu Supaya Yang ngaji Tidak didengar Dalam Quran pun sudah Diterangkan begitu Biarkan saja Tapi tetap kita jalan Allah nanya Menolong kita Allah berjanji Jangan sampai salah niat kita Kalau niat kita Betul-betul Untuk menegakkan agama Allah Allah pasti menolong kamu Dan meneguhkan pendirianmu Walaupun sering Di demo Di cacimaki Di pepet-pepet Allah menegahkan pendirian Nah itu percaya saja pada Allah Dan perlindungan kita kepada Allah Kalau Allah menolong kita Sudah Sampai Nabi Muhammad Dusir dari Mekah ke Mekah Apa semua orang Benci Indah Akhirnya Setelah Allah berikan kemenangan Nabi bisa kembali Ke Mekah lagi Semua orang yang dulu Mengusir Mencacimaki Dulu yang mengusir Mencacimaki Ketika kamu Mencacimaki Sampai Dusir Nama Tina Setelah Allah berikan kemenangan Datang lagi ke Mekah Kemekah Kamu lihat Orang Mekah Yang dulu Benci Mencacim Berbondong-bondong Semua masuk Islam Maka itulah Medan-medan dengan begitu Menjadi Pupuk lah Ibaratnya Ya Pupuk Menjadi Pupuk daripada Keimanan kita Makin kuat Iman kita Kalau makin kuat Pertolongan Allah Makin dekat Jangan percaya Sudah ada artinya Apa-apa Orang Mekah Nanti Kalau diingatkan dengan baik Dengan tidak baik Tidak mau surut Coba dibaca Surat Al-An'am Ayat 44 Nanti Allah akan beri pelajaran Kalau sudah diberi pelajaran Oleh Allah Sudah tidak bisa Dia akan mengolaknya Surat Al-An'am Nama surat 6 Ayat 44 Maka tatkala mereka Melupakan Peringatan Yang telah diberikan Kepada mereka Kami pun Membukakan Semua pintu-pintu Kesenangan Untuk mereka Sehingga Apabila mereka Bergembira Dengan apa Yang telah diberikan Kepada mereka Kami siksa mereka Dengan sekonyong-konyong Maka ketika itu Mereka terdiam Berputus asa Ini kata Allah Mereka diperingatkan Dengan cara baik Dengan Santun Dengan ini Tidak Tidak mau sadar Tidak surat Allah yang akan memberikan Nanti Ya Maka Allah akan Membukakan pintu Fatahna Alayhim Abla Bakul Lishay Ya Ingatkan Enggak May Allah Allah membuka pintu Kesenangan Makin Saya Untuk Senang-senang Dalam Berbuat Maksiat Menghalangi Pengajian Menentang Makin Makin senang Merasa menang Makin tekan Saya oke Senang Tapi tiba-tiba Nanti Allah akan Mereka Senang Dengan Menghalangi Pengajian Senang Dengan Mengganggu Orang itu Merasa Bangga Merasa Senang Secara Tiba-tiba Mendadak Tidak Disangka-sangka Allah mendatangkan Azab kepada mereka Yang mereka Tidak sadar Maka itulah Itu urusan Allah Kalau kita Melaksanakan Agama Allah Itu urusan Allah Kita serahkan Pada Allah Ya mudah-mudahan Di sana Tetapi Sikomah Di jalan Allah InsyaAllah Allah Menolong kita Dan itu Bukan Satu-satunya Ya Mta Di mana-mana Dulu Ya dapat Beri Ya dapat Tekanan-tekanan Semacam itu Ya Tapi Semuanya Allah Beri pertolongan Berjalan lancar Ya Dan Tetap Kukuh Iman kita Warga kita Yang ada Di sana Dan Dimanapun Ingat Itu suatu Ujian Tidak Boleh Sembrono Iman itu Mesti bakal Di uji Di antara Iman itu Dengan ujian itu Seperti gula Dengan manisnya Kalau gula kok Tidak manis Bukan gula Mungkin Norea Tapi gula kok Manis Iman kok Tidak ada Ujian Hambar Iman Iman dan Ujian itu Pasti Akan ada Tidak ada Tanpa Diuji Tidak ada Ya Kemudian Yang dari Tadi Lebih utama Umroh Atau nikah Newez Kebelet nikah Lebih utama nikah Ya Karena Nabi juga Meritahkan Ini para pemuda yang diseru Hei pemuda Kalau kamu sudah Menginginkan nikah Dan sudah Ada kemampuan Ada kesiapan Ada keinginan Segera Jangan ditunda-tunda Segera nikah Karena Menikah itu Bisa menutup Pandangan Tidak mata Keranjang Karena Bisa menutup Pandangan Dan Menjaga Kemaluan Tapi kalau Belum ada Kemampuan Baru ada Kemauan Saya sudah Mau nikah Tapi belum ada Kemampuan Lebih baik Kuasa dulu Kuasa itu hanya Menahan diri Saya baru ada Kemauan Tapi belum ada Kemampuan Menahan diri Akan terus Mampu dulu Ada mampu Baru nabi Jadi Umroh Dan nikah Lebih baik Nikah dulu Baru Umroh Bareng Sama istri Suaminya Daripada Umroh Sendiri Umroh Sendiri Sudah ada Keinginan nikah Sudah Sudah kemampuan Umroh Nanti bareng Orang-orang Umroh Dombawa Suami Kamu malah Lingkuk Dewi Lebih baik Umroh Nikah Baru Diajak Umroh Bareng Up Dalam Buk Al Buah Dombardi Insurance Buk Dombardi Diabar Buk 气 Dombardi Dombardi